Intro Dan awalnya, awalnya itu dia mengatakan Awalnya itu dia mengatakan bahwa Dia merasa dilecehkan karena diminta foto seksi untuk syuting Ternyata dia malu sendiri karena di instagram dia penuh dengan foto seksi Ya kan? Akhirnya sekarang instagramnya itu sudah banyak dihapus Sesudah pengacaranya datang Dia tambahlah tuduhan tersebut katanya Aku melakukan pelecehan dalam mobil Seorang hokman Paris mainannya dalam mobil Seorang hokman Paris fansnya ada ribuan wanita seluruh Indonesia Saya terkenal, saya kaya raya, ngapain gue main di mobil? Dia yang mau sendiri di awal-awal jadi hubungan khusus gitu loh Tapi akhirnya saya main jauh Tapi di dalam mobil gak pernah Manainah dalam mobil gimana sih? Tapi itu kapan bang di polisikannya? Apa? Saya sudah lapor polisi Ya saya lapor satu si Rasman itu yang pansos dulu Dia ingin ngetep seperti aku Yang kedua kiliannya Dan dalam waktu dekat akan diperiksa tuh Atas tuduhan apa? Udah lah, udah jelas lah penjamanan apa baik Orang tidak ada apa-apa Kalau bulan Februari Dibilang ada pelecehan Masa pulang Maret Berkali-kali saya dansa sama dia Tujuh jam lagi Mending cuma sebentar Kalau ke Holy Wing itu kan Datang jam 8 pulang ke 2 subuh Berdansa Beraba-raba Berpelukan Makan malam Bahkan yang paling tragis lagi adalah Kebohongannya yang paling besar Tanggal 21 Maret Saya tahu dia di Bali Aku WA Halo sayang Saya bilang gitu Tanpa saya minta Dia kirim foto seksinya Bahkan ada satu fotonya ini Hanya pakai PH doang Sejenis PH Bayangkan Kalau dia dilecehkan Februari Masa dia kirim foto Foto-foto seksinya Sama pahanya Kelihatan semua Sama dadanya Cuma pakai PH Ke orang yang melecekkan Dan bukan level hotel begitu Saya di seluruh Indonesia Versi ribuan wanita Apalagi Versi aspre gue aja Udah 45 Semua cantik kan Bang jadi semakin selektif Untuk mencari aspre juga Tadi kan abang bilang Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru Terima kasih sudah menonton video ini